Tiga pengungsi Rohingya yang saat ini ditempatkan di basement gedung Balai Moserea Aceh atau BMA kabur dari lokasi penampungan sementara. Diperkirakan ketiga pengungsi tersebut meninggalkan BMA antara pukul 1 hingga pukul 6 WIB selasa pagi 23 Januari 2024. Mereka adalah Sana Ullah, 22 tahun, Sobir Husein, 19 tahun, dan Azim Rullah, 19 tahun. Ketiganya merupakan laki-laki. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Restor Kota Banda Aceh, Kompol Suryo Sumatri Darmoyo, saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 24 Januari 2024 menyebut, ketiga pengungsi Rohingya yang kabur diperkirakan masih berada di sekitaran kota Banda Aceh. Para pengungsi kabur tanpa membawa barang bawaan, namun meninggalkan satu gelang identitas dari UNHCR. Polisi belum dapat memastikan penyebab kaburnya tiga orang Rohingya itu. Namun, pola kabur yang dilakukan, menurut Kompol Suryo, tidak menutup kemungkinan masuk dalam sindikat penyelundupan manusia. Dan juga kalau dilihat dari alat komunikasi kan kemarin juga pernah kita lakukan rahasia, jadi ada kemungkinan kita belum bisa mengaitkan ini dengan sindikat penyelundupan manusia, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi. Pihak kepolisian juga ikut melakukan pencarian terhadap tiga pengungsi yang kabur itu, guna menghindari konflik antara pengungsi dengan masyarakat. Masyarakat diminta untuk melapor ke pihak kepolisian jika melihat tiga orang mencurigakan. Saat ini, etnis Rohingya yang ditampung di gedung Balai Moseraya Aceh tersisa 124 orang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.